Pemirsa calon presiden Ganjar Pranowo mendorong segera adanya hak anggit TPR untuk menyelidiki pemilu 2024 yang banyak ditemukan kejanggalan. Sementara KPU mengklaim pemilu 2024 sudah berjalan sesuai undang-undang. Menyikapi banyaknya dugaan kejanggalan dalam proses pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024, Ganjar Pranowo capres nomor urut 3 sangat berharap DPR bisa segera melakukan hak anggit untuk menyelidiki banyaknya kejanggalan dalam pemilu 2024. Salah satu hal yang perlu diselidiki adalah adanya temuan jumlah DPT di beberapa TPS yang melebihi batas dari 300 orang pada sirekap KPU. Hal ini menjadi anomali pada pelaksanaan pemilu 2024. Namun Ganjar menyadari hak anggit memiliki proses politik yang tidak mudah. Untuk itu Ganjar mendorong DPR melakukan rapat kerja membahas pemilu yang bisa dilakukan dalam waktu yang lebih cepat. Yang pertama kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui hak anggit paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Dibawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Menanggapi usulan pengajuan hak anggit KPU RI menyatakan bahwa semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu termasuk penyelesaian permasalahan pembungutan dan penghitungan suara. KPU menyatakan jika terjadi pelanggaran administrasi maka dapat dilaporkan ke bawah selu. Sementara itu terkait perselisihan hasil pemilu maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pembungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi jelas bahwa selulah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan.